Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Berjumpa lagi dengan Ustazah Hari ini kita akan belajar Tema 3, Subtema 3 Dengan muatan Matematika Oke Before we start our lesson today Let's read Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak hebat Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama yaitu Siswa mampu mengidentifikasi perbedaan banyaknya kumpulan benda Siswa mampu membandingkan banyaknya satu kumpulan benda Dengan kumpulan benda lainnya Dan menentukan mana yang lebih banyak Mana yang lebih sedikit Dan mana yang sama Yang ketiga Siswa mampu menentukan Mana kumpulan benda yang lebih banyak Lebih sedikit dan sama banyak Baiklah anak-anak Materi hari ini yaitu Membandingkan banyak kumpulan benda Nah setelah mampu menentukan banyak kumpulan benda yang lebih banyak di kamar Sambil bermain Benny belajar berhitung Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar Perhatikan gambar berikut ya Di kamar Benny ada klereng dengan jumlah 15 Dan ada juga sepidol berwarna jumlahnya 12 Lalu ada juga mobil-mobilan dengan jumlah 11 Dan buku tulis berjumlah 12 Baik, anak-anak setelah menghitung benda-benda tersebut Benny membandingkan banyak benda-benda itu Yuk kita bantu Benny ya Membandingkan benda-benda yang ada di kamar Benny Perhatikan gambar berikut ini Klereng Benny tadi berjumlah berapa anak-anak? Ya betul sekali Klereng Benny jumlahnya ada 15 Sedangkan mobil-mobilan Benny jumlahnya ada Ya 11 Maka klereng Benny lebih banyak daripada mobil-mobilan Nah kesimpulannya 15 lebih dari 11 Dan angka 11 kurang dari angka 15 Good job Pada gambar berikutnya Ada mobil-mobilan dan buku tulis Benny Nah kita hitung bersama ya Mobil-mobilan Benny jumlahnya ada Ya 11 Ya 11 Good job Sedangkan untuk buku tulis Benny jumlahnya ada 12 Bagus sekali Maka mobil-mobilan Benny lebih sedikit dari buku tulis Benny Mengapa? Mengapa? Karena angka 11 kurang dari angka 12 Dan 12 lebih dari angka 11 Good job Anak-anak yuk kita kerjakan soal di bawah ini ya Nah tentukan dengan kurang dari atau lebih dari Berikut ini ada gambar bola dengan jumlah 16 Dan ada gambar mobil dengan jumlah 14 Maka bola dengan jumlah 16 Lebih dari mobil yang jumlahnya 14 Dan angka 14 kurang dari angka 16 Good job Berikutnya kita kerjakan soal di bawah ini ya Tentukan dengan kurang dari atau lebih dari Nah ada gambar penghapus dengan jumlah 19 Dan ada gambar orotan dengan jumlah 17 Bilangan yang lebih dari 18 Bilangan yang lebih dari 18 kira-kira angka berapa anak-anak? Good job Angka 19 Dan bilangan yang kurang dari 18 yaitu angka 17 Thank you Sudah membantu ustazah ya Baik berikutnya Pada pembelajaran 5 Ibu sedang memasak di dapur Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makanan Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu Siti menghitung jumlah piring, sendok, dan garpu Siti juga menghitung mangkuk dan gelas yang ada di rak piring Nah ini dia hasil hitungan Siti Mangkuk jumlahnya ada 14 Sedangkan piring jumlahnya ada 16 Baik anak-anak kita jawab bersama-sama ya Pada pembelajaran 5 Ada juga garpu dengan jumlah 16 Gelas jumlahnya 19 Dan ada sendok dengan jumlah 20 Sambil memasak ibu mengajukan pertanyaan kepada Siti Ayo bantu Siti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya Baik masih di pembelajaran 5 Halaman 96 Kita jawab bersama-sama ya anak-anak Nomor 1 Manakah yang lebih banyak sendok atau piring Sendok jumlahnya 20 Dan piring jumlahnya 16 Maka sendok lebih banyak daripada piring Berikutnya untuk yang nomor 2 Mana yang lebih sedikit mangkuk atau gelas Mangkuk berjumlah 14 Dan gelas berjumlah 19 Maka mangkuk lebih sedikit daripada jumlah gelas Good job Baik yang nomor 3 Yuk kita jawab bersama ya Peralatan apa saja kah yang sama banyaknya Kita lihat gambar berikut Ada piring dengan jumlah 16 Dan ada garpu dengan jumlah 16 Maka piring dan garpu jumlahnya sama banyak Sama-sama berjumlah 16 Good job Berikutnya pada nomor 4 Peralatan apakah yang lebih banyak dari gelas Nah kita lihat sama-sama Ada gelas berjumlah 19 Piring jumlahnya 16 Dan sendok jumlahnya 20 Nah jawabannya adalah sendok Karena sendok lebih banyak daripada gelas Baik pada soal nomor 5 Baik masih di soal nomor 4 ya Peralatan apa yang lebih sedikit dari piring Nah kita lihat perbandingannya dulu Mangkuk berjumlah 14 Piring berjumlah 16 Dan garpu berjumlah 16 Maka peralatan yang lebih sedikit dari piring Yaitu mangkuk Good job Berikutnya untuk yang nomor 6 Tuliskan satu bilangan yang lebih dari 13 Kira-kira bilangan berapa anak-anak? Good job 15 Baik Masih di halaman 96 Pada angka Atau nomor 7 Tuliskan satu bilangan Yang kurang dari Angka 19 Ya Boleh angka berapapun ya Anak-anak Di sini yang ustada contohkan Adalah Angka 10 Berikutnya Di nomor 8 Tuliskan satu bilangan yang lebih dari 15 Tapi kurang dari 18 Tapi kurang dari 18 Yaitu Angka 16 Dan juga Angka 17 Good job Ya Baik Anak-anak Berikutnya Masih membandingkan banyak kumpulan benda Setelah membandingkan banyaknya kumpulan benda Yuk Yuk Sekarang Mari kita belajar Tentang simbol Kurang dari Dan Lebih dari Nomor 1 Ada simbol Yang sudah tertera di gambar Artinya Adalah Kurang dari Dan Yang nomor 2 Simbol tersebut Artinya Adalah Lebih dari Perhatikan contoh soal berikut ini Ya Anak-anak Ada Angka 15 Dan juga Ada Angka 12 Karena 15 Lebih Banyak Dari 12 Maka Kita Beri Simbol Seperti ini Artinya Adalah 15 Lebih Dari 12 Nah Berikutnya Ada Angka 12 Dan Juga Angka 15 Karena Angka 12 Lebih Sedikit Daripada 15 Maka Kita Beri Simbol Seperti Ini Yang Artinya Adalah 12 Kurang Dari Angka 15 Good Job Terima Kasih Ya Anak-anak Sudah Membantu Ustadah Hari Ini Berikutnya Ustadah Akan Memberikan Tugas Yang Harus Kalian Kerjakan Apa Saja Tugasnya Nah Tugasnya Adalah Mengerjakan Buku Paket Tema 3 Halaman 89 Sampai 90 Dan Halaman 101 Berikutnya Mengerjakan LKS Tema 3 Halaman 52 Sampai Halaman 53 Yang Dikerjakan Adalah Poin C Dan D Saja Ya Don't forget Tugas Tugas Difoto Dan Dikirim Ke Wali Kelas Masing-masing Thank you Baik Anak-anak Ustadah Akhiri Pembelajaran Kita Hari ini Semoga Anak-anak Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tema